Karena Dlatul Ulama atau PBNU meminta pemerintah menunda penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini, alasannya PBNU khawatir terjadi ledakan kasus corona jika pilkada tetap dilaksanakan. Menurut PBNU, saat ini penyebaran virus corona masih tinggi, sementara kesedaran masyarakat akan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker masih rendah. Karena itu pemerintah diminta lebih bijak menghitung dampak kerugian yang ditimbulkan jika pilkada tetap dilaksanakan. Dismenggarakan dengan protokol kesehatan yang masih sangat kendor ini, maka prediksi akan terjadi adanya ledakan bom atom yang mengerikan, di mana penambahan jumlah pasien terdampak ini akan bisa menembus, melampaui 10 juta pasien COVID-19. Maka PBNU memandang bahwa kita semuanya harus mempertimbangkan ulang dalam penyelenggaraan pilkada 2020 ini dengan mengingat bahwa kita harus mengutamakan keselamatan setiap jiwa, setiap nyawa dari wargan negara kita. Sementara PDI Perjuangan menilai penundaan pilkada justru menimbulkan risiko politik. Karena itu pilkada harus tetap dilaksanakan agar tidak terjadi kekosongan pemimpin yang memiliki legalitas dan legitimasi. Masyarakat juga perlu terus diingatkan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan selama pemungutan suara berlangsung. Analogi dari Mas Muhammad Afifudin yang sangat bagus tadi tentang hujan, ya tentu saja yang kita lakukan adalah menggunakan payung, menggunakan jas hujan agar tidak kehujanan ketika ada kegiatan yang sangat penting. Kita mencoba untuk menghentikan hujan dengan berbagai teknologi, kita mencoba menemukan vaksin, kita mencoba meningkatkan imunitas tubuh, tetapi agenda rutin berkaitan dengan pilkada serentak ini tetap harus dijalankan sesuai dengan mekanisme demokrasi yang telah diatur bersama. Karena sekali lagi tahapan-tahapan tersebut memang tetap harus dijalankan. Pemerintah pun menjawab permintaan penundaan pilkada. Pemerintah memastikan pilkada tahun ini akan tetap diselenggarakan 9 Desember 2020. Menurut jurubicara Presiden Jokowi, Fajrul Rahman, pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Karena itu pemerintah meminta semua pihak bergotong royong mencegah munculnya kelas terbaru saat pilkada. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi kelas terbaru pilkada. Presiden Jokowi Dodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Lalu haruskah pilkada serentak ditunda? Kita akan membahas bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala. Selamat sore Pak Jekah. Selamat sore. Pak Jekah, Bapak termasuk salah satu orang yang meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Apa alasan Pak Jekah meminta penundaan itu? Ya, tentu kita memilih antara kesehatan masyarakat dan bagaimana miliknya antara kesehatan masyarakat dengan pilkada. Karena kita lihat tahapan pilkada ini seperti mulai pendaftaran, kemudian kampanye, kemudian coblosan, kemudian pertunuhan. Semua terjadi dengan melibatkan banyak orang. Waktu pendaftaran saja baru pertama kali sudah diusuk oleh ratusan orang setiap calon. Ini 270 calon Indonesia masing-masing didukung oleh atau di rombongan yang bisa. Nah, apalagi nanti pada saat kampanye. Jadi, risikonya tentu tinggi. Dan selangkan pilkada itu kan yang ikut masih banyak juga yang masa tugasnya sampai dengan tahun depan. Jadi, sebenarnya masih bisa dinegosi untuk bagaimana menunda. Kalau harapan kita yang optimis, hampir semua mengatakan bahwa pilkada ini akan berkurang, COVID-19 akan berkurang setelah vaksinasi. Dan semua juga yang mengatakan bahwa vaksinasi nanti mulai awal tahun. Pak AJK, kalau pemerintah menyatakan juga KPU, menyatakan bahwa soal risiko kekhawatiran penularan COVID-19 pada saat pilkada berlangsung, KPU menyatakan sudah menyusun soal aturan-aturan yang mengatur kampanye peserta pilkada dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Kemudian ada penegakan hukum, penerapan protokol kesehatan untuk bisa meminta masyarakat taat pada protokol kesehatan selama pilkada ini berlangsung. Bahkan Presiden pada saat itu meminta kepada Kapolri untuk langsung tegas pada siapapun yang melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan pilkada ini berlangsung. Tanggapan Pak AJK? Ya tentu hal sangat kita apresiasi upaya-upaya itu. Bahwa pemerintah akan menjaga kekerjiban dan juga dan sebagainya. Namun kalau kita lihat yang terjadi waktu pendaftaran, walaupun dilarang, tetap saja itu terjadi rombongan-rombongan yang besar. Kemudian juga protokol kesehatan tidak diperlakukan dengan baik. Apalagi nanti kalau sudah kampanye yang hampir dijalankannya itu 20 bulan lebih, kan? Jadi kalau calon-calon diperkumpul seperti itu dan lain-lainnya, tentu mempunyai risiko yang tinggi. Namun tentu ini keputusan oleh pemerintah. Kalau tentu psikonya juga dikatakan komunitas itu dengan masyarakat. Cuma masyarakat kita ini menghancurkan ada suatu solusi yang baik. Karena terkadang di atas kalau ditundangkan, bisa dengan PRT, dengan sebagainya macam itu semua ada solusi secara hukumnya. Jadi pada tahapan ini saja sudah banyak yang melanggar ya protokol kesehatan itu ya Pak JK. Apalagi nanti ketika pilkada ini dilakukan secara serentak di 270 wilayah, menurut Pak JK potensinya masih akan cukup besar untuk penularan COVID-19 ini. Ya, itu kejadian pengelaman banyak foto-foto di media banyak juga diperkumpulkan di siap bagaimana masyarakat berhubungan, tanpa memperhatikan protokol kesehatan untuk mendukung calon yang dihukurkan. Itu juga mempunyai risiko. Dan calon yang di Indonesia itu hampir seribu calon. Nah, supaya dibayangkan 100 ribu dipergerak bersama-sama, itu bayangkan berapa orang yang bergerak di dalam rokokan-rokokan yang luas itu. Pak JK, tapi selain tentang terkait dengan kekhawatiran soal resiko penularan COVID-19 dalam pilkada hingga nanti kekhawatiran munculnya klaster pilkada, yang juga menjadi kekhawatiran mereka yang ingin bahwa pilkada ini tetap berlanjut adalah supaya ada pemimpin daerah yang legitimasi dan juga legal. Ini kan ketika ditunda, maka akan ada kekosongan pemimpin di kepala daerah, Pak JK. Pernama kita tidak pernah ada kosong, karena kalau paginya wali kotanya itu sudah sampai 5 tahun kemudian diangkat CLT. Dan saya hilangin banyak juga pilkada yang dipercepat. Artinya walaupun sudah pilkada, tapi belum menjawab, masih karena masih pasal jawatannya tahun depan. Yang harus diperhatikan ialah juga kekhawatiran pengalaman di banyak negara yang mengandalkan pemidu pada zaman COVID-19 itu pesertanya sangat kurang. Pesertanya juga beberapa negara yang wajib, Singapura, Wajib, dan lainnya. Tapi banyak negara yang ada, ya jadi 40 persen. Tingkat kapasitasnya menurun. Pak Jika, nanti kita akan bahas selepas jeda, terutama soal bagaimana PLT, pemimpin kepala daerah, yang jika dihitung ada 270 wilayah yang melakukan pilkada serentak, ini akan menimbulkan permasalahan baru. Kami akan bahas selepas jeda, tetap bersama kami.